Selanjutnya Ustadz Zaki, ini pertanyaan menarik sekali, ketika saya mengaji melalui media sosial, ini kan tentu saja berganti-ganti narasumber, artinya dia ada semangat untuk mengaji, apakah ibadahnya tersebut diterima? Kan bisa jadi guru-gurunya berbeda Ustadz disini Ustadz. Nah apakah disini ibadah mengaji melalui Youtube, media sosial itu diterima ibadahnya berkaitan dengan kematian tadi Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Memang tugas kita sebagai hamba Allah, yang paling utama adalah beribadah. Dan salah satu kewajiban beribadah kita itu adalah ketika kita menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bukan hanya beriman, tapi dia terus menuntut ilmu. Nah menuntut ilmu ini tentunya bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Tapi bagaimanapun, sebaik-baiknya kita menuntut ilmu ketika ada pembimbingnya, ketika ada murabbinya, ketika ada musrifnya, ketika ada yang mengarahkan, karena bagaimanapun untuk menuju kepada Allah, kita tidak mudah untuk berjalan sendiri. Jadi calirah guru yang tepat. Bagaimana dengan kita belajar di Youtube, melihat Ustaz Abdul Somad, tausiyah, lagi iseng-iseng, bukankah ini sesuatu justru yang mempermudah siapapun bisa menuntut ilmu. Sekarang supir angkot bisa lihat tausiyah beliau. Sekarang tukang sampah pun bisa melihat tausiyah beliau. Artinya menuntut ilmu, walaupun lewat digital, itu bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah Ustaz mungkin bisa ditambahkan sedikit, artinya kan ketika kita mengambil ilmu dari media sosial dan sebagainya, kadang-kadang tidak tuntas. Artinya pemahaman kita secara utuh tentang pemahaman Islam itu tidak tuntas. Nah Ustaz bagaimanakah kita harus memberikan pemahaman bahwa mengaji seperti ini nampaknya belum lengkap, tanpa harus kehadiran di majelis ta'lima sesungguhnya Ustaz. Saya anjurkan supaya tontonlah kajian itu dari awal sampai akhir kalau sifatnya kajian full. Tapi kalau sifatnya tanya-jawab yang dipotong, maka cukup dari awal sampai akhir tanya-jawab yang 2 menit, yang 3 menit, yang 5 menit. Ada jamaah yang hobinya nonton kajian, silakan. Ada yang hobi nonton tanya-jawab saja, karena bagi dia itu sesuatu yang menantang banyak hal yang baru, silakan. Yang bahaya adalah menonton video adu domba. Nanti video saya dipotong, video Ustaz Zaki Mirza dipotong, lalu dibenturkan, hobinya komen. Nah ini kalau bisa jangan, karena niatnya menuntut ilmu. Terima kasih Ustaz Abdul Selamat dan Ustaz Zaki yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan koreksi bagi kita, dimana pada saat ini hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa hidup dan itu adalah catatan bagi kita. kita sedang dinantikan, bagaimanakah mempersiapkan diri menuju kematian yang baik. Insya Allah, di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita nanti ketika kembali kepada Allah adalah dalam kondisi khusnul khutimah. Tetaplah bersama kami, damai Indonesia aku. Terima kasih. Terima kasih.